Assalamualaikum para penunggu setia konten-konten Riziro. Ketemu lagi sama Wong Anime disini. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan menceritakan mengenai kisah dari Meili Putruth. Yang kita tahu merupakan salah satu asasin yang diperintahkan oleh Roswell untuk membuat kekacauan di kediamannya. Mau tahu kisah hidupnya? Silahkan tonton videonya. Meili adalah seorang anak yang hidup bersama dengan hewan jahanam sejak dia masih bayi. Sejak dia mulai menyadari segala sesuatu di sekelilingnya, dia menyadari bahwa tidak ada satupun laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, orang tua, ataupun bayi. Dia hanya ingat kalau dia selalu sendirian di hutan yang gelap dan pekat. Dia tidak tahu cara berbicara, tidak tahu cara berjalan, dan tidak tahu cara berteriak. Hidupnya dikelilingi oleh hewan buas bertanduk yang senang membunuh dan membantai dengan brutal. Namun anehnya hewan tersebut tidak membunuh Meili sama sekali. Hewan tersebut justru malah membawanya ke sarangnya tanpa melukainya sedikitpun. Dari hewan tersebut, dia belajar bagaimana caranya bertahan hidup. Meili kemudian mampu menguasai binatang-binatang tersebut dan memerintah mereka. Tidak lama setelahnya, seorang perempuan berbaju hitam dengan darah dan sihir datang membantai binatang Jahanam yang telah merawatnya dan membawa Meili dari hutan tersebut. Meili yang pasrah akhirnya menyerahkan hidupnya kepada perempuan berbaju hitam tersebut. Perempuan berbaju hitam tersebut kemudian membawanya ke seorang perempuan yang mereka sebut dengan sebutan Mama. Mama mengajarkan Meili untuk hidup untuk Mama, berduka untuk Mama. Melawan demi Mama dan mencintai demi Mama. Mama tidak pernah berbohong, Mama selalu benar dan gunakan berbagai macam cara untuk mencintai Mama. Namun, gadis berbaju hitam yang pertama kali dia temui menyuruhnya untuk jangan bertindak di bawah pengaruh Mama tersebut. Gadis berbaju hitam tersebut bernama Elsa Grandhair, seorang anggota organisasi. Dan Mama adalah pemimpin organisasi tersebut. Sejak saat itu, Meili mengikuti apa yang Elsa katakan. Dan selalu dipasangkan dengan Elsa dalam misi-misi pembunuhannya. Meili memiliki Divine Protection of Magic Manipulation. Membuatnya bisa mengendalikan binatang Jahanam yang memudahkannya untuk membunuh target-targetnya. Suatu hari, seorang laki-laki dengan riasan wajah mendatangi mereka, memberikan mereka sebuah misi. Sementara Elsa melakukan misinya di kota, Meili tinggal di desa Arlam, berbaur dengan anak-anak desa dan bermain dengan mereka. Dia kemudian menggunakan kemampuan yang mengendalikan binatang Jahanam untuk memancing anak-anak masuk ke dalam hutan. Satu persatu anak tersebut digigit oleh Walgam, hingga kemudian seorang pemuda berbaju pelayan bernama Subaru masuk ke hutan dan menyelamatkan mereka. Bos Gam yang sebelumnya dia bawa kemana-mana di desa Arlam akhirnya dibunuh oleh pemuda tersebut. Dia dan Elsa akhirnya menunggu misi selanjutnya setelah kegagalan atau lebih tepatnya campur tangan pria dengan riasan di misi tersebut. Pada misi selanjutnya, Meili dan Elsa disuruh untuk membunuh seluruh penghuni rumah besar dari orang dengan riasan wajah tersebut. Dua orang pelayan di rumah tersebut dan satu orang gadis penyendiri harus dibunuh ketika pemuda bernama Subaru kembali ke rumah tersebut. Atau kalau pemuda tersebut tidak kembali, orang-orang tersebut tetap harus dibunuh ketika melewati batas waktunya. Dalam misi ini, Meili menyiapkan Guilty Law, Abos Konda, dan Wagpi. Dan dia bertugas menghabisi siapapun yang melarikan diri ke arah desa Arlam dengan mencegat jalur pelarian mereka. Hingga akhirnya perburuan Meili dan Elsa pun dimulai. Pemuda tersebut lalu datang membawa beberapa orang lainnya ke rumah tersebut. Seorang pemuda tanggung berbaju hijau dan seorang anak muda berwajah sangar dan berlambut pirang yang memakai perisai di tangannya. Meili yang telah mengopung rumah tersebut dengan binatang jahat nam di luar sehingga mereka tidak mungkin bisa kabur. Kemudian mengeluarkan Guilty Law yang dia miliki untuk menyergap mereka. Namun kemudian pemuda bernama Subaru itu membuat Guilty Law tersebut terbakar. Sambil berteriak rasakanlah kekuatan dari sains yang tentu saja Meili tidak tahu apa artinya. Api yang membakar Guilty Law tersebut kemudian menyebar di kediaman tersebut dan membuat semuanya terbakar. Karena Guilty Law terbakar habis Meili akhirnya turun tangan sambil mengeluarkan Wagpi yang dia tunggangi. Namun kemudian pemuda berwajah sangar yang memiliki nama Garfil itu malah melempar Wagpi yang dia tunggangi bersama dengannya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun Elsa sudah benar-benar mati oleh pemuda tersebut. Meili sudah beberapa kali melihat Elsa patah lehernya, darah keluar banyak, bahkan hal-hal tidak masuk akal lainnya yang akan membunuh orang biasa. Tapi sekarang dia benar-benar mati. Menyadari kalau Mama tidak akan memaafkan Meili yang tidak hanya gagal dalam misi tapi membiarkan Elsa terbunuh juga, dia akhirnya merengek pada Subaru dan memintanya untuk melindunginya. Subaru akhirnya memenuhi permintaannya. Namun karena Subaru sendiri tidak akan percaya pada orang-orang yang mencoba membunuhnya, setelah mereka berhasil membunuh para kelinci, mereka akhirnya mengurung Meili di penjara. Walaupun penjara tersebut dipenuhi dengan mainan dan lebih seperti istana daripada penjara. Kadang Subaru mendatangi Meili dan membawakannya boneka hasil jahitannya sendiri dan Petra seringkali datang pada Meili untuk memberikannya makanan dan mengajaknya ngobrol. Setelah sekitar satu tahunan, akhirnya pemuda tersebut kembali dan meminta bantuannya. Kali ini dia akan menuju ke padang pasir Augria bersama yang lain dan tempat tersebut terkenal sebagai sarang binatang jahannam sehingga Subaru membutuhkan bantuan Meili yang memiliki Divine Protection of Magic Manipulation. Perasaan Meili campur aduk karena dia tahu kalau pemuda tersebutlah yang menyebabkan kematian Elsa. Namun pada akhirnya dia tetap menyanggupinya. Kelompok yang terdiri atas Subaru, Emilia, Julius, Anastasia, Rem, Ram, Beatrice, dan Meili pun akhirnya pergi dari kediaman utama Roswal ke padang pasir Augria. Pertama kali mereka memasuki padang pasir setelah perjalanan beberapa hari yang melelahkan mereka langsung diserang oleh tsunami mizu raksasa. Tsunami mizu di tempat normal biasanya memiliki panjang 1 meter tapi di tempat tersebut tingginya bisa mencapai 5 meter dan bisa menelan satu orang manusia berukuran dewasa secara utuh. Mereka pun berhasil mengatasinya. Namun sebagai jaga-jaga Meili membawa sekitar 6 hingga 7 tsunami mizu raksasa tersebut untuk nanti. Mereka kemudian memasuki sebuah kawasan padang pasir luas. Mereka terus berjalan tanpa henti hingga akhirnya mereka menyadari kalau mereka terus berputar di tempat yang sama. Ketika mereka mulai menyadari bagaimana cara keluar dari tempat tersebut akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Namun mereka keluar di tempat naas dimana ratusan oiran guma tidur sambil berkamuflase seperti bunga. Mereka pun meminta bantuan Meili untuk mengatasi hal ini namun jumlah ratusan itu sangatlah banyak dan Meili tidak bisa menyanggupinya. Mereka pun terpaksa bergerak secara perlahan mengendap-endap di tempat tersebut supaya mereka tidak membangunkan koloni para oiran guma tersebut. Ketika mereka setengah jalan Gian salah satu naga tanah berjenis naga pasir yang menarik kereta naga mereka panik karena kesenian tersebut dan berteriak. Ratusan oiran guma yang terbangun langsung sadar ada mangsa di hadapan mereka dan langsung mengejar mereka. Subaru yang mengetahui kalau Meili membawa beberapa tsunami mizu langsung menyuruhnya menggunakannya. Meili kaget ketika Subaru mengetahuinya namun tidak punya pilihan lain dia akhirnya menggunakannya sebagai umpan. Tetapi naas Subaru, Ram, Anastasia, dan Patrase terperosok ke lubang di padang pasir tersebut terpisah dengan rombongan. Mereka pun akhirnya dibantu oleh seorang perempuan yang hanya memakai BH dan hot pants yang menyebut dirinya dengan sebutan Shaula. Shaula kemudian menyuruh mereka untuk cepat-cepat. Mereka pun buru-buru ke menara Pleiadis setelah diberitahu oleh Shaula kalau di bawah pasir menara adalah tempat di mana binatang Jahana bernama Gabau yang sangat kuat berada dan hewan ini bisa membunuh mereka. Beberapa orang langsung ke lantai bawah untuk menyelamatkan Subaru dan yang lainnya yang terpisah dan Shaula akhirnya mampu membakar hewan-hewan tersebut hingga habis. Setelah itu mereka pun berkumpul di ruangan Taijeti di lantai bawah menara Pleiadis sambil mendiskusikan strategi selanjutnya. Shaula yang berdasarkan penglihatan Meili hanyalah seorang kakak telanjang ini terus saja menempel pada Subaru ketika mereka bicara bahkan hingga membuat Subaru kesal. Sambil memeluk Subaru Shaula kemudian menyebutkan mengenai ujian yang harus diukuti oleh orang yang memasuki menara Pleiadis dan syarat-syaratnya. Mereka semua lalu mengikuti ujian pertama sementara Meili ditinggal bersama dengan Rem yang tertidur di dalam kereta. Dari percakapan-percakapan dan perlakuan mereka terhadap Meili Meili sadar kalau mereka tidak mempercayai Meili tapi Meili entah kenapa merasa tenang ketika berada bersama Shaula dan sering menaiki pundaknya ketika mereka ke sana kemari. Pada malam hari Meili mencuri dengar percakapan antara Subaru dengan Anastasia dan Julius yang menyuruhnya untuk percaya pada dirinya. Entah kenapa percakapan dengan Julius tersebut justru malah membuat kebimbangan Meili hilang dan dia pun memutuskan untuk membunuh Subaru ketika ada kesempatan. Ketika Subaru dan yang lainnya ingin menjalankan ujian kedua dan ingin menaiki lantai satu menara datanglah seorang laki-laki berambut panjang dengan penutup mata dan sumpit di pinggangnya yang memperkenalkan dirinya sebagai Raid Astrea. Shaula langsung pingsan ketika melihatnya sedangkan Julius babak belur dibuatnya. Mereka pun terpaksa mundur dan kembali ke lantai Taijeti dan mendiskusikan lagi strategi mereka selanjutnya. Shaula yang telah bangun dari ketidaksadarannya kemudian ditanya mengenai penjelasan bahwa Raid ini siapa dan dia menjawab kalau Raid ini adalah sampah. Merasa buntut tentang apa yang harus dilakukan dan informasi tidak berguna yang diberikan oleh Shaula, Subaru kemudian memasuki perpustakaan Pleiadas yang berisi kisah-kisah kehidupan orang-orang yang sudah mati. Subaru kemudian membuka buku mengenai Raid Astrea dan setelahnya Subaru tidak sadarkan diri dan mengalami hilang ingatan. Dia kemudian ditemukan oleh Beatrice dan Emilia terbeletak di lorong dekat tangga. Setelah Subaru dikonfirmasi mengalami hilang ingatan, Miley kemudian menemukan peluang untuk membunuh Subaru. Dia menemukan kalau Subaru sedang menyender ke arah lubang besar yang terhubung ke lantai dasar di lorong yang cukup untuk membunuh seseorang apabila terjatuh. Dia kemudian perlahan-lahan mencoba untuk mendorongnya. Namun kemudian tangannya dia tertangkap oleh seseorang ketika dia mencoba untuk mendorong Subaru. Yap, ternyata Subaru sendiri yang menangkap tangannya dan Miley pun sadar kalau ternyata dia dijebak. Dari belakang Miley muncullah Emilia yang sejak awal telah mengawasi Miley. Subaru yang menangkap tangan Miley kemudian meminta maaf kepada Miley karena tidak mempercayainya. Subaru dan Emilia kemudian memeluk Miley dan Miley pun menangis dengan keras. Setelah selesai menangis Subaru kemudian mempercayakan Miley kepada Shaula dan memberitahukan kepada mereka bahwa ratusan binatang Jahanam akan mencoba menghancurkan menara Pleiades dari luar dan dalam. Dan seperti prediksi Subaru ratusan binatang Jahanam datang. Melalui balkon menara Shaula dan Miley berusaha habis-habisan melindungi menara. Shaula menggunakan sihir yangnya sementara Miley menggunakan tsunami mizu yang telah ada di sana. Tidak lama kemudian Shaula gemetal seperti orang sakit dan dia pun berubah menjadi kalajengking raksasa. Oke semuanya itulah kisah dari Miley Potrot salah satu dari pembunuh bayaran yang ditugaskan bersama dengan Elsa Granhiat oleh Roswald di kediamannya. Kalau kalian ingin menonton video-video wang anime yang lain silahkan gigit ikon-ikon berikut. Ikon-ikon berikut. selamat menikmati.